Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini Terima kasih juga yang sudah klik video saya Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat Ternaknya juga sehat, keluarganya sehat, rezekinya makin banyak Ngaritnya makin gampang, tidak kurang satu apapun Teman-teman, saya itu minggu-minggu terakhir ini ya Seminggu terakhirlah Itu banyak teman-teman yang berusaha nipu saya Nipu dijual beli ternak Jadi teman-teman hati-hati saja Karena sindikat ini menurut saya banyak banget orangnya Banyak banget yang terlibat, sindikatnya juga banyak Maksudnya itu kelompoknya juga banyak, orangnya juga banyak Modusnya juga macam-macam Tapi yang paling umum itu modusnya itu Apa? Jual beli ternak melibatkan pihak ABC Terus sama Bukti transfer palsu Antara dua itu Jadi teman-teman kalau misalnya Di hubungi sama orang Apalagi misalnya orang itu asing Teman-teman bisa cek Nomernya itu di Google Apa? Di Google Atau di Apa? Get contact Atau di aplikasi lain itu Yang bisa ngecek Apa? Nomor ini gitu loh Nomor ini siapa yang punya Terus teman-teman juga bisa cek Nomernya itu di Facebook Atau misalnya Kalau dia itu menghubunginya lewat Facebook Teman-teman bisa bantu cek Apa? Dia itu pake Facebook asli Atau misalnya pake Facebook anonim Karena Jujur ya Kemarin itu Minggu-minggu inilah Saya itu sehari itu Ditipu itu Mau ditipu lah Bukan ditipu Ditipu Mau ditipu itu sama Lima orang sekaligus Gila gak? Jadi Penipu satu Gagak Penipu satu Apa? Saya udah tau Terus nanti Ada lagi penipu kedua Penipu ketiga Gak tau mereka satu komplotan Apa enggak Tapi Kayaknya enggak Kalau misalnya satu komplotan Pasti mereka udah notice nomernya Jadi Nomor yang sama Gak mungkin mereka coba tipu lagi Tapi ini nomor saya itu Mau ditipu itu berkali-kali Nah nanti saya puterin tuh Salah satu Apa? Rekaman pembicaraan Saya Sama penipu ini Di telepon Jadi Kalau Saya ya Kalau saya Mengantisipasinya itu Dengan cara Kayak Kayak tadi Jadi Kita cek Digate kontak Atau Kita coba gini lah Kalau dia Nyoba nawarin ya Nyoba nawarin Domba Domba atau ini Ajak video call Ajak video call langsung Jadi Kalau dia misalnya Diangkat Dan dia Dikasih tau Domba-dombanya Terus dia juga mukanya Dikasih tau Itu Kemungkinan Bisa Penjual beneran Tapi kalau di video call Dia alasannya macam-macam Nggak dikandang Segala macam Terus Nggak ngasih Tunjuk ini Itu Biasanya Kompletan penipu Teman-teman Jadi Modusnya sih Gitu-gitu aja Jadi teman-teman Nggak usah Nggak usah khawatir Nggak usah Takut secara berlebihan Cuma Teman-teman Harus Hati-hati aja Harus pelajari juga Maksudnya Banyak Banyak modus Modus penipuan jual beli ternak Teman-teman juga harus hati-hati Maksudnya Kalau teman-teman Misalnya Di posisi penjual Kan kasihan Kalau udah ngirim jauh-jauh Ternyata Dia itu penipu Kalau teman-teman Posisinya pembeli Kalau Lebih kasihan lagi Misalnya Duitnya udah Ditransfer Ternyata Ditransfer Ke penipu Bukan ke pemilik Kambing Atau domba Yang sebenarnya Jadi Kalau Saya lihat Ada beberapa Kesamaan Dia itu Beberapa Kesamaan Yang bisa jadi Bisa jadi Ciri-ciri Dia itu penipu Bisa jadi Kita tandain Kalau dia itu penipu Yang pertama itu Dia itu Profil WA Itu Pakai Anak-anak Pakai foto Anak-anak Itu yang pertama Terus Nama di Facebooknya Eh Nama di Facebooknya Nama di WA Itu Biasanya Dia itu Nggak pakai Nama orang Tapi lebih ke Kayak Misalnya Barokah Terus Apa Usaha dan doa Terus Usaha dan berkah Terus Berkah Barokah Kayak gitu-gitu Kayaknya namanya Terus Kalau Dia misalnya Setuju Kalau kita Misalnya Tertarik Sama barang Yang dia Tawarin Atau Misalnya Kita Tertarik Sama Penawaran Dia Dia itu Biasanya Nelfonnya itu Pakai nomor Lain Bukan nomor Yang di WA Tadi Karena apa Karena dia itu Pakai nomor Satu yang Sudah didaftarin Buat Telepon Ke semua Operator Jadi Dia Dia Tidak 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 Pakai Nomor Yang di WA Tapi Pakai nomor Lain Terus Dia itu Tanda yang ketiga Dia tidak pernah Mau Kalau misalnya Pembayaran Duitnya itu Dititipin Sopir Katanya Sopir itu Cuma Nganter Katanya Sopirnya itu Nanti takut Uangnya Dibawa kabur Terus Nanti Kalau Apa Duitnya Mau diputer Ada saja Alasannya Padahal Kalau Penjual Beneran Biasanya Sopir sama Pemilik Domba itu Akur Dia itu Biasanya Saudara sendiri Atau anak buah Yang sudah lama Kerja Jadi Tidak Takut Uangnya Dibawa kabur Iya sayang Oh iya Jadi Ciri-cirinya Itu saja Teman-teman Jadi Kalau misalnya Ada Ada Orang asing Yang coba Nawarin Domba Yang coba Ada Apa Mau Beli Domba Kita Itu Aneh-aneh Dan Ciri-cirinya Tadi Di antaranya Itu Jadi Teman-teman Jangan sampai Jangan sampai Masuk ke perangkap Dia Jangan sampai Ketipu Saya cuma Bisa kasih Apa Gambarannya Seperti itu Satu lagi Kalau Misalnya Kandang Saya Kandang Saya Video Kandang Saya Atau Video Domba Saya Dipakai Untuk Keperluan Menipu Untuk Keperluan Menipu Teman-teman Bisa hubungi Saya langsung Bisa Apa Bisa kontak Saya langsung Di nomor Yang saya Kasih Di deskripsi Terus Tidak ada Ada pembayaran Pembayaran Apapun Di domba Saya Kecuali Nomor Rekening Saya Jadi Nomor Rekening Saya Cuma BCA Sama BRI Semuanya Pakai Nama Pribadi Purwanto Jadi Kalau Ada Indikasi Suruh Transfer Ke Nomor Rekening Lain Atau Misalnya Ke Ini Itu Bukan Saya Dan Tolong Bantu Teman-teman Kalau Misalnya Ngegepin Kandang Saya Dibuat Nipu Tolong Diterusin Ke WA Saya Supaya Tidak ada Korban Yang Tertipu Itu Aja Teman-teman Video Saya Hari Ini Tentang Modus Penipuan Yang Semakin Canggih Tapi Kita Sebagai Peternak Juga Harus Lebih Canggih Jangan Kakut Jangan Jangan Kalah Pinter Pokoknya Kita Bareng-bareng Berantas Penipuan Banyak Orang Yang Nyari Makan Disini Banyak Orang Yang Bener-bener Nyari Duit Di Peternakan Nyari Duit Di Domba Mudah-mudahan Kita Sama-sama Buat Saling Menjaga Satu Sama Lain Makasih Teman-teman Itu Video Saya Hari Ini Subscribe Channel Ini Teman-teman Biar Berkembang Biar Buat Rujukan Teman-teman Ikutin Saya Juga Di IG Facebook Sama TikTok Dengan Nama Raja Kayafam Ikutin Saya Juga Di Tokopedia Teman-teman Dengan Nama Toko Raja Kayafam Mudah-mudahan Teman-teman Dalam Kesehatan Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Makasih Banyak Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dombanya Disitu Juga Iya Kalau Saya Di Belakang SMP Negeri Satu Bareng Kenal Ini Nggak Abdul Khalid Abdul Khalid Dia Dimana Mas Dia Dijombang Juga Deket Situ Dia Pedagang Jomba Juga Sering Ngirim Saya Iya Mas Jombang Jombang Dimana Jombang Ini Kan Besar Tapi Rata-rata Kalau Pedagang Domba Udah Kenal Dia Semua Si Dia Udah Main Lama Si Kalau Saya Kurang Tahu Kalau Saya Mas Saya Juga Baru Bisnis 2 Tahun Disini Kan Ikut Istri Kalau Saya Asli Bekasi Kalau Saya Apa Gini Aja Apa Barangnya Kita Cek Aja Kesitu Dulu Ya Gak Apa Kalau Emang Sampai Mau Ke Sini Malah Lebih Bagus Oh Gak Apalah Kalau Di Sherlock Nanti Saya Cek Soalnya Belayanya Banyak Maksudnya Mastiin Aja Barangnya Ya Kalau Saya Pasti Ada Barang Soalnya Saya Jual Domba Oh Maksudnya Nanti Biar Dicek Sama Orang Saya Sherlock Sherlock Mas Nya Aja Sherlock Lokasinya Mas Soalnya Sekarang Kan Banyak Ya Pedagang Domba Baru Pedagang Domba Baru Gitu Sering Ngamarin Beberapa Saya Ngambil Ngambil 30 Ekor 50 Ekor Biasanya Dua Minggu Habis Ngambil Lagi Tapi Kalau Gini Gini Mas Harapan Mas Kan Untuk Kedepannya Bisa Manjang Gitu Loh Nah Maksud saya Ini kan Mau Dicoba Dulu Sama Sampayan Apa 30 Ekor Gitu Kan Nah Saya Bawain Kesana Kan Jadi Nanti Kalau Masalah Pembayarannya Ya Nanti Setelah Barang Sampai Sampayan Cek Dulu Baru Dibayar Kalau Emang Nanti Dombanya Gak Cocok Ketemannya Gak Cocok Ya Gak Usah Dibayar Ya Gak Apa Ma Ya Karena Saya Cari Pelanggan Berarti Bisa Dibalikin Dombanya Iya Gak Apa Kalau Emang Dombanya Gak Sesuai Yang Saya Kirim Kirim Kesampean Gak Usah Dibayar Mas Nah Pembayarannya Ini Loh Pembayarannya Ini Sistemnya Gimana DP Saya Dulu Gak Saya DP Dulu Gak 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 Saya Kita Itu Saling Jaga Amanah Dan Komitmen Mas Kalau Saya Gak 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 Nanti Untuk Kedepannya Halo Kalau Emang Domba saya Cocok Disampean Sehat Untuk Kedepannya Sampen Pesan Di saya Lagi Gak Jadi Masalah Yang penting Soal Harga Cocok Disampean Sampen Bisa Jual Lagi Soal Pembayarannya Berarti Nanti Barang Pas Dateng Tak Timbang Tak Cek Tak Timbang Random Tak Timbang 5 6 Buat Buktiin Terus Masuk Ke Kandang Baru Mau Sopernya Udah Semuanya Baru Saya Bayar Ke Sopernya Gitu Iya Ini kan Sopir Mas Jadi Gini Mas Setiap Pengiriman Kalau saya Setiap Pengiriman Kalau Emang Saya Gak Ikut Nah Uangnya Diteranspor Aja Mas Kenapa Gak Dititipin Sopir Aja Sekarang Gini Loh Mas Sekarang Sopir Sopir Leweng Gitu Mas Yang Namanya Kan Uangnya Muter Juga Gitu Kan Bukannya Apa Apa Mas Kalau Saya Biasanya Yang Udah Itu Yang Punya Domba Itu Ikut Ngirim Pertama Satu Terus Ikut Apa Tahu Gak 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 Yang penting Kaya Kampennya Amanah Gak Bapak Mas Itu Yang Saya Cari Mas Ya Kalau Saya Beli Pasti Amanah Gimana Gak Amanah Uang Domba Udah Dianterin Udah Dicek Segala Macem Dengerin Dulu Ini Saya Cerita Kalau Saya Biasanya Apa Yang Punya Domba Itu Ikut Ngantar Ikut Ngantar Terus Nanti Nampai Lokasi Nampai Kandang Silaturahmi Ngobrol Habis Itu Pembayaran Ke Dia Langsung Atau Kalau Enggak Misalnya Apa Penjualnya Enggak Ikut Itu Memang Duitnya Biasanya Dititipin Sama Sopir Karena Yang Yang Saya Tahu Kalau Bisnis Domba Sopir Sama Yang Punya Domba Itu Bukan Orang Jauh Udah Orang Kepercayaan Jarang Maksudnya Sopir Sama Apa Sama Yang Punya Domba Itu Ibaratnya Saling Curiga Ngejelek Jelekin Gitu Jarang Biasanya Duitnya Langsung Dititipin Sopir Gitu Jadi Saya Kalau Apa Namanya Kalau Suruh Transer Ke Misalnya Enggak Sopir Itu Saya Takutnya Yang Saya Transer Bukan Yang Punya Domba Gitu Jadi Ini Namanya Uangnya Motor Jadi Kalau Emang Nanti Nanti Sopir Nanti Yang Mau Tanggung Jawab Siapa Sampai Mau Tenggung Jawab Ya Gak Apa Kalau Emang Emang Kaya Gitu Ketentuannya Hmm premises Khасибо Tenggung 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 Baik Sampai Tenggung Prov Sampai